Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak-Ibu sekalian, hari ini serasa mendung semakin gelap setelah hampir jam 1 siang tadi seiring dengan bunyi BA yang ramai gemerincing. Berita kawan-kawan mengenai telah berpulangnya Profesor Mundarjito yang akrab kita panggil dengan Pak Oti, mengejutkan sahabat dan teman-teman. Siapapun yang pernah bersentuhan dengan arkeologi tentu mengenal beliau, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pak Oti yang dikenal sebagai sosok yang lurus bertahan menjalankan ilmunya dengan integritas tinggi, seringkali membuat kagum murid-muridnya dan lingkungannya. Pengabdianya pada negara melalui ilmu dan yang dikuasainya arkeologi dijalankan terus sampai hari-hari terakhir beliau, bahkan masih aktif rapat sebelum masa pandemi. Bila kita renungkan, tak terhitung nilai dan moral yang diajarkan pada kita, baik kita sebagai murid maupun sebagai teman tim pekerja maupun sebagai arkeolog. Walaupun beliau adalah seorang arkeologi, tetapi banyak dari kita semua yang di luar disiplin arkeologi mengenal dengan baik siapa sebetulnya beliau. Siang tadi beliau telah berpulang menghadap sangkali, meninggalkan kita yang masih berjuang melawan COVID dan pandemi yang tidak habis-habisnya. Siang tadi Mas Najib sesepuh PAEI mengusulkan kita untuk memanjatkan doa dan rahlil untuk beliau. Karena itu pada malam hari ini kita berkumpul untuk satu tujuan tersebut. Semoga Prof. Dr. Munder Zito yang kita kenal dengan akrab sebagai Pak Oti, berbahagia dan mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Bapak-Ibu sekalian, acara ini sebetulnya dadakan saya tidak menghugah bahwa dihadiri oleh banyak sahabat dan juga teman-teman yang justru di luar anggota dan pengurus PAEI. Semula kami memang hanya terbatas, tetapi kami tidak menutup kemungkinan kepada teman-teman yang ingin bergabung dengan kami untuk bersama-sama melantunkan doa, menaikkan doa untuk almarhum. Karena itu, karena ini acara dadakan, kami betul-betul sungguh mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang maupun kesalahan kata maupun kurang lengkapnya acara yang kita adakan pada malam hari ini. Selanjutnya, saya persilahkan Asri Acik untuk memberikan pengantar mengenai riwayat hidup Pak Oti yang sudah disusun tadi berdasarkan informasi dari teman-teman yang menyampaikannya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terutama untuk Mas Najib, Nuhun, Mas Najib, kemudian Acik, Indra, dan semuanya yang telah mendampingi acara ini sehingga bisa terlaksana juga kepada Bapak-Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, sahabat Pak Oti juga kami mengucapkan terima kasih. Tentu saja kami semua pada malam hari ini bercampur aduk perasaannya karena seperti mimpi saja, Bapak yang selalu sering kita lihat dan kalau di WA selalu cepat balas gitu ya, tiba-tiba tidak ada di antara kita. Namun banyak hal baik yang telah ditinggalkan oleh beliau kepada kita dan tentu saja Ibu akan tetap terpanam di dalam benak kita semuanya sehingga kita juga mempunyai satu contoh hal-hal yang baik dari beliau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Santi, Santi, Um. Saya persilahkan Acik untuk melanjutkan. Terima kasih kepada Mbak Nini. Assalamualaikum, selamat malam kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam acara tahlilan untuk memecatkan doa bersama untuk Bapak Mudar Jitul atau yang kerap kita sapa dengan Bapak Oti. Di sini tadi saya diminta oleh Mbak Nini untuk menyampaikan sedikit mengenai biografi Bapak Oti. Hanya sedikit dan mungkin kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai profil Pak Oti. Nama lengkap beliau adalah Mudar Jitul, tetapi sering disapa sebagai Oti. Kerabatnya, rekan-rekannya, dan mahasiswa-mahasiswanya juga sering memanggilnya sebagai Pak Oti. Beliau merupakan Bapak Arkeologi Indonesia. Beliau lahir di Bogor pada 8 Oktober tahun 1936. Tahun ini tepat, beliau berumur 85 tahun. Beliau juga merupakan anak kedua dari enam bersaudara. Dari ayahnya merupakan dokter hewan Sudaryo, yang merupakan kepala kebun raya Bogor. Kemudian beliau menikah pada tahun 1964 dengan Ibu Martuti S. Danil Saputro. Untuk rewayat pendidikannya, beliau berkuliah di Fakultas Sastra UI dari tahun 1956 sampai 1963. Mengambil tema penelitian di Bayat, Klaten. Kemudian beliau mendapat beasiswa untuk program non-gelar di University of Athens di Yunani pada tahun 1969 sampai 1971. Setelah selesai belajar dari sana, beliau mengenalkan ilmu metodologi arkeologi saat kembali ke Indonesia, yang sampai saat ini tetap kita pakai untuk mahasiswa-mahasiswa arkeologi khususnya. Kemudian setelah itu beliau juga kembali bersekolah di University of Pennsylvania di Amerika Serikat dari tahun 1978 sampai 1979. Kemudian mengambil program pasca sarjana UI dari tahun 1990 dan lulus dokter sekitar 1993 dengan judul disertasinya Pertimbangan Ekologi dalam Pemenempatan Situs Masa Hindu-Buddha di daerah Yogyakarta Kajian Arkeologi Ruang Skala Makro dari disertasinya ini juga beliau mengenalkan cabang ilmu baru yaitu Ekologi dalam Arkeologi Ruang pada 1993. Beliau menjadi dosen tetap dari tahun 1964 sampai tahun 2001 di Universitas Indonesia dan pernah menjadi ketua jurusan arkeologi UI pada periode 1970 sampai 1972. Kemudian beliau juga diangkat sebagai guru besar UI dan pada tahun 2001 beliau memutuskan untuk pensiun saat berusia 65 tahun. Setelah pensiun pada tahun 2001 beliau menjadi guru besar tidak tetap di Universitas Indonesia. namun setelah pensiun beliau tidak lepas dari dunia arkeologi. Beliau tetap berkecimpung di dunia arkeologi yaitu menjadi anggota merangkap Wakil Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014-2017. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2017 menjadi Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta. tetapi beliau harus mundur karena kesehatannya semakin menurun tetapi beliau juga masih tetap membantu di Tim Ahli Cagar Budaya. Selanjutnya beliau mendapat penghargaan Ahmad Bakri Ward untuk pemikiran sosialnya pada tahun 2014 Satya Lancana Kebudayaan Satya Lancana Kebudayaan Biagam Tanda Kehormatan dari Presiden RI tahun 2013 kemudian Satya Lancana Karya Satya Republik Indonesia pada tahun 1994 lalu mendapat penghargaan sosok pembawa harapan pilihan Koran Tempo edisi khusus 62 tahun Indonesia Merdeka pada tahun 2007 dan beliau mendapatkan gelar bangsawan yaitu Kanjeng Raden Haryo dari Paku Buwono ke-13 Keraton Solo pada tahun 2010. Sayangnya pada hari ini tepat pada pukul 12.40 beliau dinyatakan, dikabarkan meninggal dunia karena sakit untuk menini cukup sekian dari saya untuk penyampaian profil singkatnya dari Bapak Oti mungkin bisa dilanjutkan acara berikutnya Terima kasih kepada Bapak Najib yang telah memimpin doa dan tahlilan dan teman-teman Bapak dan Ibu semuanya yang telah mengikuti kemudian acara selanjutnya yaitu Ramah Tama dipersilahkan kepada Bapak, Ibu, Mas, Mba dan teman-teman yang mungkin yang ingin menyampaikan sesuatu untuk mengingat Bapak Munda Rujito almarhum sebagai guru atau sebagai rekan kerja atau sebagai timnya juga selama beliau masih hidup dipersilahkan mungkin yang pertama untuk ke Mba Nini dulu atau bagaimana Mba Nini? Terima kasih Aci sepertinya yang lain dulu disini banyak disini disini banyak saya lihat sahabat-sahabat beliau Bu Popi Pak Rombli terima kasih sudah hadir ada Mba Niken ada Mba Nia ada yang dari UGM kemudian banyak ada ada Mas Cecep ada Mas Wani pasti pasti mereka ingin berbagi sama kita gitu mungkin Bapak Ibu pada kesempatan ini mungkin kita apa namanya punya waktu sedikit untuk mengenang hal-hal yang yang baik hal yang lucu maupun kenangan yang manis bersama Almarhum Pak Oti saya sendiri banyak tapi saya ingin memberi kesempatan kepada Bapak Ibu dan sahabat semuanya untuk bercerita gitu kita yang masih muda Aci barangkali kamu belum banyak bergaul dengan Pak Oti gitu ya karena Pak Oti sudah seperti eyangnya sudah sepuh gitu ya baik saya persilahkan mungkin atau Mas Najib sendiri atau untuk pancingan aja ya silah-silah Mas Najib kira-kira setelah keselakaan Pak Oti itu kalau nggak salah dia masih menggunakan binggang itu dikip masih dikip kira-kira baru beberapa bulan itu dia ikut penelitian bersama kami tim arkeologi Islam ini penelitian sangat berat karena mencari jejak rempah-rempah di di sekitar lereng gunung pulau sari gunung karang dia mengikut juga mengikuti padahal pun hari itu baru baru mengalami kecelakaan jatuh dari lift kalau nggak salah itu sampai patah tulang belakangnya dia sempat karena memang itu kata bun ini betul kegigihan jihad terhadap ilmunya begitu kuat ada kekuatan untuk memang keilmunya itu sangat tinggi sekali dia tetap bisa mengikut bisa ikut kegiatan penelitian di lapangan yang begitu berat sekali itu barangkali kesan saya ada kekuatan kekuatan apa yang dibalik kata oti ini sehingga walaupun sakit dia masih ikut serta dalam kegiatan penelitian ya sekitar itu ya terima kasih makasih luar biasa ya hai mbak Nini oh ya silahkan masoan nih ya bapak ibu sekalian saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada khususnya kepada PAEI yang menyelenggarakan acara ini dari Departemen Arkeologi saya mewakili dari Departemen Arkeologi FIUI menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada PAEI yang punya gagasan menyelenggarakan acara ini ya terus terang memang kita semua kaget kaget sekali sehingga mungkin juga belum sempat berpikir apa-apa gitu sehingga mudah-mudahan doa yang kita panjatkan hari ini betul-betul menghantar guru kita ya menghadap Sang Khalid dan mendapat tempat yang paling mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa saya kira itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PAEI dan khususnya kepada Mbak Nini yang mimpin PAEI baik itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih kembali terima kasih kembali Mas Lani mungkin mungkin ini di chat room ada Pak Ferry Latif mungkin Pak Ferry Latif bolehkah bercerita pada kami kenangan dengan Pak Oti Selamat malam semuanya terima kasih saya dikasih simpatan maaf saya belum mali masih lecek jadi gak pakai kamera video gak apa-apa gak kelihatan saya kenal Pak Oti sendiri gak terlalu lama jadi waktu itu ketika sedang dahsyat-dahsyatnya kelompok radikal di Indonesia itu nyerbu sana-sini kerebok 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 terus Pak Oti bilang saya ketemu Pak Oti Pak Oteng kemudian dengan kelompok teman-teman yang peduli sama pluralisme bilang gimana kalau kita bikin pameran di kompas kita bikin pameran foto di tempo di kompas tentang Muara Jambi orang kan gak pernah tahu itu tentang Muara Jambi dan saya dikirim ke sana foto-foto saya kemudian di pamerkan di tempo juga sama di kompas dan di kompas itu menjadi halaman satu selama seminggu berturut-turut nah selama di lapangan ini saya terkesan dengan Pak Oti tadinya saya kan motret bangunan motret cagar budaya sekedar tugas jadi ya bukan lah tapi ya sekedar walaupun latar belakang saya arsitek tidak mendalami menjiwai kalau motret cagar budaya seperti apa begitu ketemu Pak Oti ternyata ketemu setiap ketemu di lapangan jalan terus ketemu pecahan-pecahan apa terus dari balik itu dia cerita ini benda ini atau ketemu batu ada yang miring ini kayaknya ini dari situ kayak kok menarik jadi sejak itu saya mulai motret cagar budaya berusaha mencari nilai-nilai intangibilnya di dalamnya bukan sekedar benda semakin tertarik jadi saya lebih sekarang saya mencintai arkeologi dari gak cinta sama sekali yang sekedar tugas sekarang jadi cinta karena Pak Oti karena pengetahannya luas itu jadi dari sekedar benda dia bisa bercerita nilai-nilai yang ada di balik benda itu sehingga itu yang membuat saya sekarang terus saya menekunnya fotografi cagar budaya seperti itu jadi pengetahuan yang luas yang mengantarkan saya pada cinta sama arkeologi terima kasih terima kasih Pak Ferry waduh jadi sekarang kalau motret motret cagar budaya dengan hati ya Pak Ferry ya ya Bu malah di riset dulu ini maknanya apa sih jadi gak sekedar motret gitu jadi pasti ada maksudnya orang bikin ini apa gitu terus berusaha secara visual berusaha ditampilkan gitu oh ternyata benda ini nih ada kedalaman maknanya gitu apa gitu ya terima kasih Pak Ferry waduh ini virusnya Pak Otik lebih ganas dari covid terpahnya ya karena terusnya virusnya menyebar baik mungkin ada ada lagi ibu bapak sahabat yang ingin berbagi manini aku boleh enggak silah silah siapa coba mbak Joyce ya ayo mbak ayo mbak monggo aduh silah silah mbak Joyce ini nih anak kesayangannya Pak Otik ini dari zaman dulu sampai sekarang ya mbak Pak Otik itu Pak Otik itu saya gimana ya berturut-turut dari mahasiswa sampai saya sarjana sampai sekarang yang ngurus Pak Otik kan kebetulan suami saya Pak Otik itu orang yang luar biasa ya karena berpertama kali dia pulang dari Yunani kan kesayang yang mahasiswa yang satu-satunya pada waktu itu di jurusan arkeologi diajar metode arkeologi penggalian aduh benar-benar kita merasa nih kalau kita nih arkeolog sebelumnya kan pelajaran-pelajaran tidak menyinggung tentang ekskavasi kemudian Pak Otik juga menjadi dekat ya dia berusaha selalu dekat membimbing saya juga skripsinya dibimbing beliau kemudian juga dia selalu mengajarkan kerja keras ketekunan sampai akhir hayatnya pada waktu suami saya mengurus dikencana hari-hari terakhir tuh beliau memang sudah kurang semangat ya barangkali karena juga ada kesalahan di dalam syaraf di lehernya itu sehingga pita suaranya itu kurang baik sehingga untuk menelan atau ternyata kemarin hasil terakhir memang ada masalah di dalam persyarafannya tapi mengenai penyakitnya yang diperjuangkan Pak Otik ini luar biasa dari sejak yang dia jatuh di lift kemudian jatuh dari lift tulang punggungnya patah dan dia tiga bulan terpap di rumah di tempat tidur saya datang ke waktu itu sama Wiwin sama teman-teman yang lain itu dalam usia segitu menurut saya kalau tidak dengan semangat itu tidak mungkin terjadi kemudian masalah di jantungnya tiba-tiba jantungnya berhenti karena ada masalah di listrik sehingga dipasang pacu jantung dan dia langsung bisa rapat lagi langsung ke lapangan lagi dan tetapi terakhir Pak Oti merasa ada karena dia juga asmatis jadi ada radang di paru-parunya itu sehingga puji Tuhan dia tidak tidak kena COVID jadi Pak Oti memang akhirnya meninggalkan kita semua dengan bukan karena jantung bukan karena COVID bukan karena apa tapi memang ada masalah di paru-parunya yang sudah lama kita kan suka menyebut dia asmawan ya kalau kita bilang kan selalu Pak Asmawan tapi teman-teman semua kita mesti bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita mempunyai seorang guru yang luar biasa guru yang tetap konsisten menjaga warisan budaya kita jadi saya juga senang sekali bahwa teman-teman epigrafi spontan melakukan karya ini juga mengingat ini jadi kami sedih-sedihnya juga bisa ikut berdoa saya bukan muslim tapi saya betul-betul tadi menyelami doa-doa yang disampaikan untuk pengantar Pak Oti terima kasih sekali lagi Mbak Nini terima kasih lagi teman-teman mari kita tetap berjuang anak-anak muda ini supaya kita tetap membawa Pak Oti di dalam perjuangan kita itu aja dari saya terima kasih terima kasih Mbak Joyce Mbak Joyce ini pokoknya beritanya paling update tentang Pak Oti jadi karena Bang Marulam merawat Pak Oti juga yang mengikuti kesehatannya jadi kami selalu mendapat berita dari Mbak Joyce pertama tentu memang harus kita akui luar biasa Pak Oti semangatnya jadi ketika Mbak Joyce bilang kemudian ada WA bahwa Pak Oti udah nggak punya semangat itu dek saya waduh karena selama ini yang saya ingat Pak Oti itu selalu semangatnya luar biasa gitu ya selalu di dalam sakit kayak apa WA itu semangatnya itu luar biasa jadi ketika Pak Oti kayaknya nggak ada semangat gitu waduh terus saya dek waduh ini anu apa ya tapi mungkin Tuhan lebih sayang supaya Pak Oti tidak menderita gitu terima kasih ya Mbak Jo luar biasa kami yang muda-muda sangat berterima kasih kepada Mbak Joyce dan Bang Marulam tentu saja yang telah mengawal Pak Oti selama ini monggo Mbak Tuti silahkan ya terima kasih mungkin saya akan cerita dari sisi lain ya dia bukan Pak Oti dengan ilmunya yang memang luar biasa tapi ini pengalaman saya waktu Pak Oti mendengar salah satu muridnya ini jadi antar hubungan dosen bagaimana hubungan dosen dengan mahasiswanya dengan Pak Oti dengan murid bimbingannya jadi waktu itu ketika itu saya lagi penelitian di Terawulan dan Pak Oti duduk di depan saya bersampingan kalau tidak serasa dia menerima telpon dari jurusan yang mengatakan salah satu anak bimbingannya itu Modeo dari situ saya melihat Pak Oti itu bagaimana Pak Oti gemeteran terus tiba-tiba nafasnya sesak dan waktu itu dia langsung pulang ke Jakarta dan saya mendengar bahwa Pak Oti itu asmanya kumat jadi bisa bayangkan saja karena dia itu begitu shock mendengar bahwa salah satu muridnya akan DO dia akan mengusahakannya bagaimana juga itu harus jadi tapi bagaimana beliau itu sampai sakit gara-gara itu itu hanya mungkin salah satu sisi dari Pak Oti yang saya lihat sendiri bagaimana Pak Oti bisa sampai sakit hanya karena mendengar murid bimbingannya Modeo jadi bagaimana hubungan Pak Oti dengan murid bimbingannya bagaimana dia membimbing itu mungkin dengan sepenuh hati karena kalau tidak sepenuh hati mungkin buat track saja tapi tidak demikian dengan Pak Oti mungkin itu sisi lain yang saya tahu selain ilmu yang luar biasa dari Pak Oti Mbak Dini terima kasih terima kasih terima kasih Mbak Titi terima kasih banyak mungkin Bu Papi sebagai teman sejawat Bu Papi ini sudah teman dari zaman zaman dulu terima kasih teman-teman saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Selamat malam saya kami ada di sebelah saya di situ beberapa yang lalu waktu mendengar dari Pak Koteng bahwa Pak Otik sakit dan ada fotonya dan sebagainya saya jadi ingat pertama kronologis karena kita arkeolog itu mesti kronologis saya lalu ingat waktu pertama kali saya bertemu dengan beliau itu beliau baru pulang dari studi masternya di Atena di Yunani kami bertemu di Borobudur dari UI yang saya ingat itu selain Pak Otik itu ada Mbak Tami almarhum saya masih punya foto itu kemudian kami yang dari UPM apa namanya lebih muda daripada beliau jadi meskipun mungkin diantara yang hadir ini saya yang paling tua Pak Romwi juga paling tua tetapi kami apa namanya dengan beliau itu juniornya begitu jadi ada banyak hal yang beliau apa namanya sampaikan kepada kami karena waktu itu adalah pertama kali ada ada apa ya semacam studi lapangan itu gabungan antara UI dengan UPM beliau banyak bercerita menyampaikan pengalamannya waktu studi masternya di Yunani tentu pada waktu itu kan jarang sekali orang apa namanya pergi studi ke luar negeri jadi kami ya sangat tagum pada Pak Otik waktu itu masih sangat muda tentu saja kalau kalau bahasa jarangnya itu gayanya waktu itu mohon maaf ini sedikit kemelinti jadi apa ya kemelinti itu apa Indonesia Indonesia ya itulah nah kemudian pada waktu Pak Otik sakit yang legnya jatuh itu saya dengan dengan suami sempat menengok di rumah sakit cik ini ya kalau saya enggak diru ya waktu itu apa namanya kan beliau hanya boleh berbaring telentang ya tetapi yang masih berusaha untuk melucu gitu kepada kami antara lain menanyakan juga kalian pada nginep dimana waktu itu kan masih ada anak kami ya ada di apa namanya di apartemen gitu jadi seperti tadi disampaikan Pak Joyce itu memang waktu itu kami melihat bahwa semangat Pak Otik untuk sehat kembali itu besar sekali meskipun ya itu tadi harus berbaring telentang bayangkan saya itu harus berbaring telentang begini selama berbulan-bulan sehingga menceritakan riwayat lift yang jatuh dan sebagainya itu tetapi tetap dengan posisi yang sama berbaring telentang jadi apa namanya waktu itu masih mengatakan ini pada kami berdua nanti kalau keluar dari sini lihatlah ke arah sana itu apa namanya rumah Pak Den Salah dulu loh terus cerita begini sambil dalam posisi berbaring telentang itu jadi memang semangatnya luar biasa untuk untuk sembuh kembali bahkan waktu kami kehilangan anak kami itu kira-kira mungkin beberapa hari setelah itu kami berdua terkejut karena Pak Otik datang ke rumah kami laku itu yang mengantarkan Mbak pindah asikin dari balap dia juga mengantarkan loh kan barusan kita ketemu dengan anakmu iya Pak jadi waktu itu pulang dari pia yang dibogor kalau saya tidak salah ingat itu kami berdua dengan Pak Otik itu diantar dengan mobil mobil jenisnya Mbak siapa kok lupa saya ahli keramik kita Mbak Widyati nah itu kami diantar dulu terus saya sempat berkenalan dengan almarhumah anak kami jadi ya terkejut waktu menengah bukan barusan kita bertemu iya Pak tapi yang saya hargai adalah jauh-jauh dari Jakarta saya datang ke rumah kami untuk mengucapkan suka kita nah sekarang gantian kami yang apa namanya berduka dengan kehilangan beliau tidak ada yang bisa kita sampaikan kepada beliau terima kasih dan juga doa semoga Pak Otik beristirahat dengan tenang di alam sana diberi tempat yang baik Allah dan marilah kita menurutkan semangat itu nah sekarang yang saya ini kan di UI sekarang yang senior kan Bu Eji dan Pak Nanung ya 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 nah sesudah itu ya itu tadi marilah kita sama-sama tidak usah melihat dari almamaternya mana mari kita bersama-sama meneruskan semangat beliau untuk memajukan dan mengembangkan arkeologi di Indonesia seperti yang beliau kita citarkan gitu ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Nini Pak Nini nanti kalau panjang-panjang malah saya terima kasih banget Bu Wapi terima kasih kalau ada kegulangan saya terima kasih terima kasih Mungkin ada yang lain Bapak Ibu sahabat yang ingin berbagi kenangan dengan Pak Oti Mbak Nini ya eh Yudi terima kasih Yudi udah hadir silah Yudi mau beri ini sedikit Mbak Nini iya silah silahkan Yudi Assalamualaikum Wabarakatuh saya sendiri ini kehilangan karena saya apalagi saat ini di kita kan sangat diperbutuhkan sekali dengan Pak Oti kami sangat kehilangan sekali Pak Oti sekali saat ini saya ingat waktu ketika catra setelah saya ketemu beliau berapa itu ketika catra dipasang Iblia hadir ke kantor kita mengandalkan melitian waktu itu kait dengan buku Barabudur buku pemukuran baru satu yang mengatakan catra nggak suasana maksudnya karena yang saat ini yang ada hanya sedikit yang aslinya nah saat ini lagi kemengku yang kemengku yang peserakyat yang sekarang Pak S. Mahajir dua kali ingin masakan catra masang saat ini kami saya ingat waktu Pak Oti saat-saat saya waktu ketika saya buru saya Pak Oti yang paling ingin saya sampaikan di beberapa tempat inilah ahlinya Pak Oti karena beliau ini nggak bisa dipasang karena hanya sedikit yang aslinya saat ini saya pada saat ini saya kaget aduh pada saat punya niat sekali sama-sama ingin melihat beliau karena kami sedang bagi ahli arkeologi yang waktu beliau memutuskan catra ini kita berharap waktu berapa banget sama beliau memanggil kembali sangat kehilangan sekali karena apalagi di buru budur beliau sangat sangat di buru budur luar biasa saat ini kita berharap tempat teman-teman juga karena hari ini catra sudah dibuka kembali kemengku untuk dipaksa kembali ke candi kita berharap kemarin yang kita bersama untuk satu hal yang memang tidak belum layak jangan dipaksakan terima kasih terima kasih ingat bagaimana beliau di kampus kuliah terima kasih terima kasih terima kasih Yudi Yudi ini bekerja di Palkon di Balai Konservasi buru budur Bapak Ibu mungkin sudah ada yang kenal tentu tidak apa-apa Yudi tapi yang penting kita tahu semangat beliau dan juga kita tahu dalil-dalil yang beliau ajarkan pada kita semuanya untuk selalu diingat mungkin ada lagi Pak Bapak Ibu yang ingin berbagi Mbak Nini boleh boleh Mbak Win makasih Mbak Win boleh 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 banget tadi belum keluar sebetulnya cuma jaga-jaga takut si kecil manggil ini sorry maaf saya belum bisa muncul ini karena matanya masih bengkak dan suara ini rusak seharian nangis terus sama Pak Oti ingat Pak Oti terima kasih Mbak Nini apalagi malam ini mengawali doa kita dan kadangkali akan terus kawan-kawan semua memberikan doa sampai 7 hari 40 hari 100 hari karena kecintaan kita begitu besar kepada Pak Oti aduh saya sesok maaf maaf jadi saya kira Pak Oti enggak ada duanya kalau untuk integritas dan dan pemikirannya kepada pengembangan perkembangan arkeologi kalau kalau saya saya mungkin enggak enggak akan cukup waktu kalau kita bicara sama Pak Oti bagaimana selama boleh dikatakan berapa puluh tahun Pak Oti itu barangkali selama 60 tahun berkarya itu yang bisa saya katakan adalah luar biasa tapi sepintas kalau kita melihat perkembangan ilmu arkeologi Pak Oti itu seperti Louis Binford Louis Binford nya Indonesia jadi ketika pada saat itu tahun 70 80-an arkeologi tradisional itu masih menguasai ilmu kita Pak Oti datang dari Amerika dan Yunani membawa perubahan yang dianggap tadinya arkeologi kita itu identik dengan kisah raja-raja kemegahan raja-raja dan politik diubah oleh Pak Oti menjadi arkeologi saintifik yang memberikan perhatian tidak hanya kepada masalah kegemerlapan kerajaan tetapi juga kehidupan kita sehari-hari contohnya misalnya kalau kita ketemu Tebikar gitu ya lalu Pak Oti bilang apa yang bisa kami ceritakan dari situ coba perhatikan jejak pakai jejak teknik jejak buat jejak dan macam-macam sehingga kamu bisa membayangkan di situ ada tangan-tangan perempuan yang membuat Tebikar nah ini masalah sosial yang sangat keseharian itu menyentuh kita semua untuk untuk kemudian sadar bahwa masa lalu itu tidak hanya kegemerlapan kerajaan tetapi juga kisah-kisah yang juga ada sebetulnya di antara kita hari ini yang sebetulnya juga terjadi pada masa lampau dan beliau yang memperkenalkan bahwa yang semula arkeologi tradisional itu diubah menjadi arkeologi saintifik seperti apa yang dilakukan oleh Binford dan itu kemudian sangat menggemparkan karena sampai dengan puluhan tahun setelah Pak Oti memperkenalkan sejak tahun 71-72 pemikiran itu hampir seluruhnya skripsi dan tesis itu berubah orientasi banyak sekali isu-isu yang dulu tidak tidak dikenal atau tidak dipandang itu menjadi penting nah itu juga diberi contoh oleh Pak Oti bagaimana dalam disertasinya saya kira itu satu memang tokoh yang luar biasa dalam mengubah keilmuan perubahan yang luar biasa tapi kemudian Pak Oti beberapa tahun terakhir beberapa puluh tahun terakhir 20-30 tahun terakhir itu juga mengingatkan kepada kita kalau kita sudah menggali lalu kita ketemu artefak atau peninggalan masa lampau lalu kita mau apakan gunanya apa untuk masyarakat nah beliau lah juga yang mengembangkan pelestarian warisan budaya jadi gerakan itu sangat berpengaruh begitu ya terhadap perkembangan ilmu arkeologi baik sebagai ilmu murni maupun sebagai ilmu yang terapan dan kedua ilmu itu mengakui Pak Oti itu tokohnya gitu kalau sekarang ilmunya yang disebut manajemen sumber daya arkeologi atau budaya atau CRM dan arkeologi gitu di kedua ilmu itu Pak Oti tetap menjadi tokoh itu yang saya kira paling luar biasa dari Pak Oti jadi ini satu satu apa namanya kesempatan kita barangkali kita bukan bersedih sedih setiap mengingat Pak Oti tapi justru kita mengingat-ingat kebesaran kebesaran Pak Oti dan cita-cita Pak Oti yang belum tercapai mudah-mudahan kita bisa mencapai apa yang belum tercapai menurut Pak Oti gitu sebetulnya kami murid-muridnya itu tidak percaya ya secepat itu gitu rasanya kok Pak Oti belum belum finish gitu dalam perjuangannya tapi mungkin juga Tuhan melihat bahwa saat inilah menjadi tantangan kita ya generasi penurus terutama generasi muda untuk menuntaskan keinginan Pak Oti terima kasih Mbak Nini dan kawan-kawan barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan saya sudah menangis mohon maaf mohon maaf sekali terima kasih Mbak Win terima kasih untuk mungkin sahabat semua setuju bahwa tadi yang disampaikan sama Mbak Win pasti tertera dalam benak kita semuanya dan tentunya itu juga menjadi semangat kita bersama nantinya kita harus bagaimana gitu apa melanjutkan cita-cita beliau yang yang belum terlaksana gitu ya melanjutkan karena kalau selalu kita kadang-kadang yang kita sih udah bukan muda ya Mbak Win tapi kita selalu bilang kalau nanti kita nanya Pak Oti aja tapi sekarang sepertinya gak ada yang ditanyain lagi ya betul tapi memang sudah waktunya Arkeologi udah melakukan sesuatu untuk bagaimana memajukan Arkeologi ke depan terima kasih banyak Mbak Win apakah masih ada dari teman-teman Bapak Ibu yang ingin berbagi sedikit Mbak kebetulan kalau Pak Oti di Arkeologi adalah milik Arkeolog semuanya kebetulan saya juga dari sisi yang lain dari geografi tapi begitu membaca buku-bukunya Pak Oti kemudian sempat kuliah di pimpin Pak Oti kemudian pernah berdiskusi diberi pelajaran banyak sekali yang kita terima kemudian ada catatan kecil mungkin ini yang saya baca dari bukunya Mang Ayat yaitu catatan acak-acakan disitu Mang Ayat memiliki kesan bahwa kalau orang Arkeologi tidak gila tidak siap gila maka Arkeologinya akan tidak maju pada waktu itu ketika Mang Ayat menerima mahasiswa baru yang harus mencoba istilahnya menyebutnya Mang Ayat itu harus gila Arkeologi itu harus gila diantaranya yang disebut Mang Ayat itu adalah Pak Oti kemudian Mas Owop kemudian Tro dan Samidah ini di catatan Mang Ayat jadi memang kegilaan artinya semangat untuk memperbaiki Arkeologi memang muncul dari ketika catatan Mang Ayat ini tahun 65-67 ini dari awal mahasiswa Pak Oti memang sudah terlihat kemudian di kesempatan kuliah pelajaran dari buku-buku yang sudah diberikan terkait dengan Arkeologi Keruangan karena saya arkeografi cepat menangkap artinya memang Pak Oti layak jadi Arkeologi Keruangan Indonesia juga kemudian di sisi lain suatu saat saya diundang oleh Pak Oti ternyata bukan hanya oleh Arkeolog oleh Geograf tetapi di Arsitektur di Antropolog beliau juga berkecimpung pernah bahkan mengajak kita rapat dengan Arsitek untuk membuat jembatan untuk anak-anak sekolah yang ada di Banten itu pun juga arsitektur para arsitektur dengan semangatnya dengan arahan Pak Oti artinya yang ingin saya sampaikan bahwa Pak Oti milik ilmuwan Indonesia artinya tidak hanya Arkeologi Geografi Arsitek Antropolog bahkan Sosiologi dan lain-lain itu memiliki Pak Oti saya kira gitu Bu ini terima kasih Mas Taki terima kasih ya ya memang sepertinya Arkeolog dan juga simpatisan Arkeolog itu memang ya mirip-mirip ya seperti kata Bang Hayat tadi barangkali masih ada Bapak Ibu yang ingin berbagi Mas Ecep barangkali ya Mas Ecep masih ada kah terima kasih Mas Ecep ini pengalamannya banyak Pak Oti terima kasih Mbak Nini pertama tersenggalnya acara ini mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kita mengenang Pak Oti terima kasih juga terkesempatannya saya kalau Bu Popi tadi Arkeologi itu kronologis katanya saya mengenal Pak Oti itu ya memang dari mahasiswa ya saya angkatan 84 tapi yang dekat sekali ketika itu kelihatan waktu kegiatan lapangan ya di KKL saya baru ikut KKL itu angkatan 84 itu 86 di Batu Jaya nah itulah kedekatan mahasiswa dengan dosennya yang khususnya dengan Pak Oti itu di 86 itu lalu setelah itu saya dipercaya terus setelah 86 sampai dari 87 sampai sekarang itu untuk ikut di KKL itu berkat Pak Oti itu karena menurut Pak Oti ya menurut saya bisa melakukan atau ikut di dalam kegiatan membimbing mahasiswa itu saya di latar foto saya juga itu ketika saya pertama kali ikut membimbing di trawlan itu disuruh menjelaskan Pak Oti ada di samping itu lah jadi kalau ada saya salah pasti dia akan mengoreksinya apa yang sudah saya jelaskan terutama dengan artimologi lapangannya dan terakhir saya ketemu belia ngobrol panjang itu tanggal 20 Juni kemarin setelah pengukuhan dia mohon maaf tidak bisa ikut tapi tetap mendengarkan katanya karena asmanya kumat karena cuma itu aja asmanya kumat tapi dia menyampaikan macam-macam cerita di tanggal 20 Juni itu di hari Minggu tapi memang saya melihat Pak Oti itu adalah seorang yang memiliki prinsip artubi yang sangat kuat saya ingat ada tiga peristiwa besar di tanah air kita yang Pak Oti harus turun tangan yaitu pertama kasusnya PIM di Trawulan yang kedua juga ada Mora Jambi ada Stokpel Batubara dan terakhir Gunung Padang itu luar biasa Pak Oti emosionalnya bukan main karena itu merusak semua tiga kasus itu adalah merusak calar budaya Indonesia itu yang membuatnya dan dua diantaranya di PIM di Trawulan dan Gunung Padang saya terlibat bersama satu yang saya ketika di Trawulan itu dia cerita yang sampai setelah itu saya selalu khawatir dengan Poti dia cerita mengenai gurunya di Yunani meninggal di Kota Gali dan dia berharap juga mau meninggal di Kota Gali sejak itu kalau saya ada pengalian itu saya selalu menjaga Poti 3 tahun terakhir itu kebetulan saya dengan Poti selalu mengawasi saja sebenarnya tapi dia selalu mau ikut eskapasi baik itu di DKI Jakarta MRT pasar-pasar yang mau direnovasi selalu kita melakukan eskapasi dan saya selalu menjaga beliau sampai itu yang dia mau meninggal di Kota Gali dan sampai terakhir waktu tahun lalu dia sempat blank di Kota Gali di Monas di Kota Gali MRT wah itu saya takutnya bukain karena saya yang jemput beliau di rumahnya karena dia memaksa untuk ikut untuk melihat dan karena ya itu kondisinya sudah sepulah tapi semangatnya itu masih luar biasa akhirnya yaudah sempat dia keliangan lalu kita amankan gotong akhirnya ya runut minumnya kurang lalu kegiatannya macam-macam akhirnya yaudah Alhamdulillah sebentar saja kondisinya sudah pulih dan kembali sehat gitu dan ya panjang jalan pulang ya tapi tetap aja seperti yang dicatatkan dan yang lain tadi itu semangatnya luar biasa dalam kondisi yang sakit pun dia tetap mau melakukan aktivitas sebagai tanggung jawabnya dalam perjalanan itu juga saya minta poti sempat bikin buku untuk arkeologi iya saya punya saya bantu ya nanti tapi saya mau tapi sampai sekarang mungkin karena kondisinya di dalam 6 bulan terakhir ini menurun dan bahkan di pertengahan Maret kemarin saya minta poti boleh ceramah di kuliah saya di pemukiman dan perkotaan kuno ya Jumat ya karena jadwal saya itu Jumat tapi jangan Jumat sekarang saya Jumat sekarang ini ada kuliah bersama para arsitek yaudah Jumat Jumat depan ini oke ingat lagi ingat poti gimana waduh panas minggu depan aja ya mudah itu tunggu lalu minggu depan lagi dia telepon tidak bisa kuliah ini baru habis jatuh di kamar mandi waktu itu yang akhirnya berdampak yang sekarang terakhir ini dan akhirnya ya itu tapi tidak jadi memberikan kuliah karena kondisinya tetapi tiba-tiba sebelum pengukuhan itu dia wawancara wawancara panjang sekali berkenaan dengan testimoni ditugas oleh Mas Wani bikin testimoni buat saya di acara pengukuhan itu banyak cerita lagi yang berkaitan yang intinya sekalian menitiplah kira-kira itu untuk terus mempertahankan atau mengembangkan artiologi lapangan gitu ya itu juga tantangan berat bagi saya sendiri ya untuk terus melanjutkan perjuangan beliau terutama di artiologi lapangan ini karena menurut menurut kegiatan lapangannya banyak tetapi kegiatan yang untuk menjaga dari artiologi itu ya itu masih perlu dikawal kita kira kita jaman ini terima kasih terima kasih wassalamualaikum waalaikumsalam baru nyampe langsung bercerita silahkan boleh maaf gak pake kopi ya selamat malam selamat malam buat teman-teman semua luar biasa saya merinding saya lemas tadi begitu dengar berita Pak Oti pergi satu tokoh yang luar biasa ini saya baca komentar berlusan pesan dari Indah Asikin saya langsung menyatakan betul sekali satu pengalaman yang luar biasa Pak Oti itu memberikan nilai menyanamkan jiwa arkeologi yang jujur itu luar biasa yang disampaikan Pak Oti dan bagaimana Pak Oti menyampaikan bagaimana kita rendah hati dalam berilmu ya itu segalanya itu segalanya buat saya dan kenangan yang luar biasa betul tadi terakhir Cecep mengatakan kata-kata Gunung Padang itulah pengalaman yang luar biasa dan kemudian atas dorongan Pak Oti kemudian saya sekolah lanjutkan S3 pada saat saya promosi sidang terbuka itu persis ulang tahun Pak Oti yang ke 84 saya lupa kalau nggak salah 84 saya hadiahkan selain itu jasa orang tua saya dan saya hadiahkan kelulusan saya itu buat Pak Oti dan kami nangis bersama di ruang sidang promosi dokter waktu itu pengalaman kami saya sendiri itu sudah diawali sebenarnya bagaimana tanggung jawab terhadap objek arkeologi kejujuran data tentang arkeologi sejak di Jombang Gua Omade bagaimana orang Itali punya koleksi yang ribuan keping di sana katanya itu dan rencananya akan dihadiahkan ke Indonesia tapi Indonesia harus membuat pernyataan bahwa topeng-topeng terunggu katanya yang ada di situ itu adalah cagar budaya kebetulan saya dilibatkan oleh almarhum Pak Tony untuk mengawal lokasi penelitian itu dan memimpin eskavasi cukup lama di Jombang Jawa Timur dan Pak Oti sempatkan mampir ke lokasi eskavasi itu dan ngobrol panjang di sana di situ Pak Oti mengkoreksi mengajarkan bagaimana menemukan benda bagaimana menangani temuan arkeologi betul kata Cecep tadi Prof Cecep tadi bahwa bagaimana arkeologi lapangan itu kita kawal karena tanpa pengawalan data tanpa pengawalan objek yang kita temukan kita tidak mungkin akan salah arah nanti pada saat kita berbicara di tataran ilmu pengetahuan yang lain tentang objek itu itu yang luar biasa dilajarkan Pak Oti tadi saya juga telpon Pak Yunus Pak Soeteng kita sudah kehilangan beberapa guru ini sekarang hilang lagi guru kita semoga ini kita yang generasi-generasi penerus junior-junior banyak di bawah mari kita menghargai senior kita tidak hanya yang tua-tua generasi berikutnya dan Pak Nini juga sekarang sudah pensiun jangan sampai ini ilmu dari Pak Nini kita apa ya kita kita masih belajar terus masih belajar terus karena dasar ilmu pengetahuan itulah yang didatat yang ditanamkan oleh Pak Oti benar kata Indah Asikin tadi bahwa beliau adalah guru metodologi tanpa kita diajari tentang bagaimana arkeologi bekerja di lapangan bagaimana kita mengklasifikasi bagaimana kita menganalisis dan bagaimana kita berkolaborasi arkeologi tidak akan bisa jalan sendiri Pak Oti mengajarkan kita bergandengan tangan dengan berbagai disiplin ilmu yang lain inilah yang mungkin kita harus selanjutkan terus Pak Oti sudah menanamkan ilmu buat kita telah menebarkan ilmu buat kita semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat beliau amal jariah bagi beliau walaupun kita bukan anak kandung beliau tapi kita adalah anak-anak didik beliau semoga kita bisa mengalirkan amal-amal buat beliau untuk menjadi bekal dan menjadi amalan buat beliau untuk berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah menempatkan arwah beliau di tempat yang mulia di sisinya diampuni segala salah dan hilaf serta kealapan beliau selama hidup dan bersama berkauh dengan kita itu saja yang saya sampaikan Pak Nimi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ta'ala terima kasih Lutfi Yondri terima kasih banyak kita seperti kita seperti kembali ke masa lalu dengar ceritanya Lutfi Yondri itulah memang Pak Oti ingin kita mengenang dan mengingat apa yang diajarkan melalui ini jadi testimoni yang teman-teman yang sahabat sampaikan betapa beliau itu memang sangat apa ya banyak nilai nilai kebaikan yang telah luar biasa kejujuran ya apa kolaborasi tentu saja betul Lutfi semuanya betul itu apakah terima kasih banyak ya Lutfi terima kasih banyak ya sama-sama Mbak Mbak Nini Mbak Nini tentang metode arkeologi ya Pak Oti itu sebagai orang UI ya tapi dia tahu betul loh itu dibutuhkan oleh universitas-universitas yang lain sehingga pada zaman saya dulu kita beberapa kali tanya Bu Popide melakukan penggalian bersama dengan Udayana dengan UGM dengan orang-orang geologi Bandung dan itu menjadi sesuatu yang baru pertama kali kali ya apakah sekarang itu masih ada penggalian bersama kita bertukar pikiran bersama itu Pak Oti loh yang pertama karena dia gak mau ngajarin itu ke orang UI aja dia juga tahu arkeologi itu ada di beberapa tempat dan dia mengumpulkan kami loh di Rembang di Ratu Boko waktu itu di Borobudur di Gilimanuk Pak Oti itu semua jadi buat saya yang pertama kali diajarkan metode arkeologi itu sesuatu banget dan saya senang sekali adik-adik semua ini sekarang bisa mengikuti dan meneruskan cita-cita Pak Oti jadi terima kasih sekali ya saya sorry ya saya emosi sekali karena saya kehilangan betul saya kehilangan terima kasih satu lagi mungkin satu pertanyaan buat saya mungkin senor-senor semua atau teman-teman semua kau tahu gak kenapa tali putih dan tali kuning itu dijadikan patokan dalam eskavasi arkeologi ada tahu gak rahasianya saya saya gak tahu tuh cuman waktu itu udah terpesona aja deh kalau sama Pak Oti tali kuning dan tali putih itulah simbol yang diciptakan oleh Pak Oti kuning itu lambang warna dari UI putih itu adalah lambang dari Fakultas Hasra itu yang kita pakai itu Pak Oti cerita panjang sama saya tahu gak Fi itu tali kuning dan tali putih itu gue loh yang ciptain kata Pak Oti luar biasa Pak Oti ya betul jadi sampai sekarang tali kuning tali putih itu dipakai untuk patasan eskavasi dan itu adalah lambang dari UI karena itu yang diciptakan Pak Oti waktu pulang dari Yunani dulu beliau cerita banyak tentang itu dan saya pernah berantem sama Pak Oti waktu kita di Gunung Padang mungkin pengetahuan geologi kita tidak banyak kebetulan saya bergaul banyak dengan para geolog di Bandung tentang pelapukan mengulit bawang itu yang kata mereka-mereka di seberang sana mengatakan itu semen purba saya nyatakan tidak dan saya waktu di Gunung Padang Cecep bikin patok itu banyak bagaimana menerangkan pelapukan mengulit bawang itu patok yang dibuat oleh Cecep kemudian saya lapisi dengan kertas A4 itu kertas kuarto saya warnai saya lapisi lapisi beginilah proses pelapukan mengulit bawang itu begitu besoknya Pak Ismiono Pak Asis Almarhum Pak Bambang semua ini juga naik ke Gunung Padang itu saya lihatkan inilah Pak proses biologinya kemudian ada yang pecah kemudian kita perlihatkan ke Pak Oti Pak Oti 22 hari sampai tidak bisa BAB menunggui penelitian di Gunung Padang dan Alhamdulillah akhirnya saya bisa lulus dengan lulusan terbaik di UNPAT itu dengan karya Gunung Padang di bawah pimpinan Pak Oti bersama Prof Nina Herlina dan beliau sampaikan satu yang luar biasa gue itu co-promoter apapun yang disampaikan oleh promotor gue harus ikuti gue harus luruskan kalau itu salah dan kalau dia minta itu gue yang dampingi untuk menghasilkan luar biasa tanggung jawab beliau terima kasih Pak Oti terima kasih murid kesayangan suka cerita tentang lu iya tapi yang satu yang jangan sampai lupa itu Pak Oti itu pendiri IAI salah satu pendiri IAI siap-siap tahun 76 ya titik ya iya dan saya masih ingat sekali waktu jalan mahasiswa dulu itu kalau penelitian lapangan bagaimana Pak Oti rebutan kerupuk dan menggepruk-kerupuk itu ya dulu-duluan ngambil dengan mahasiswanya sesuatu itu Pak Oti dengan mahasiswanya betul nggak loh betul jadinya satu-satunya dosen yang begitu itu cuma Pak Oti deh yang rebutan makanan sama mahasiswanya kalau bangun selalu lu kan dari Bandung lu kan harus makan pakai kerupuk kan kan selalu diketian sama Pak Oti hal-hal di lapangannya sama dengan Pak Oti dan sangat disiplin ya titik ya sangat disiplin saya tahu kok jam 7 itu semeritan sudah bunyi kita harus cepat-cepat ke lapangan nah karena kalau waktu itu ini di Banten kalau nggak salah kamar mandinya cuma 2 atau 3 saya dan Mbak Irma waktu itu selalu kesiangan akhirnya kita nggak pernah mandi ke lapangan cuma cuci muka pakai teh terus lari aja karena selalu telat disiplinnya disitu sama dengan Pak Yono Pak Yono juga begitu jadi waktu mahasiswa Pak Oti dilanjutkan dengan pelitian sama Pak Yono sudah belajar dulu ya iya oke Bapak Ibu apakah masih ada kalau kalau sudah cukup saya kira setengah 10 Pak sudah setengah 10 ya ya baik Bapak Ibu barangkali kita bisa akhiri sampai disini acara kita ini tentu saja kita semua mempunyai kenangan dengan Pak Oti kita masing-masing baik sebagai murid sebagai teman dan sebagai sahabat tentu saja pasti banyak kenangan yang ada di benak kita nah marilah selalu kita kenang sebagai satu nilai-nilai yang baik yang yang juga menata hidup kita karena ya mudah-mudahan kita masih punya kesempatan untuk mendidik generasi di bawah kita lagi karena itu ini tentu sangat sangat bermanfaat untuk kita semua baik saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sekali terima kasih banyak untuk kehadiran melalui Zoom ini kepada senior-senior saya Mbak Joyce Mbak Wiwin kemudian Bu Poppy yang Pak Romli juga barangkali ya Bu mengikuti ya dan semuanya dan juga teman-teman yang sepantar Mbak Titi dan adik-adik semuanya tentu saja semoga Pak Pak Auti dan segala kebaikan yang ditinggalkan untuk kita selalu kita kenang dan jadi pelajaran yang berharga untuk ke hari-hari depan kita saya ucapkan terima kasih